Sampai-sampai baik. Ya, kembali sama Ibu, hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, Peristiwa dalam kehidupan, dan subtema 1, yaitu Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan. Maaf, sebentar ini macet. Terima kasih telah menonton. Oke, karena tadi ada sedikit gangguan, maka tidak Ibu selecong. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Siapa yang ingin pemimpin berdoa? Hai, Ibu. Ya, silakan. Bidemba duduk, siap berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jangan lupa mengisi presensi yang sudah Ibu kirimkan pada WhatsApp group. Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat, kemarin kita telah belajar tentang apa? Peristiwa yang menyenangkan, Bu. Ya, benar sekali. Contoh-contoh peristiwa yang ini, kita akan belajar tentang peristiwa yang menyedihkan, yaitu peristiwa penjajahan yang pernah terjadi di Indonesia. Untuk topiknya, ada tiga. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kemudian yang kedua, mengambil informasi dari bacaan tentang apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai sifat tujuh tenda. Agar pembelajaran kali ini berjalan dengan semangat, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Terima kasih. Apakah kalian tahu apa nama rempah yang ada pada gambar ini? Cengkeh, Bu. Ya, benar sekali. Apa, menurut kalian, apa hubungannya rempah yang ada pada gambar dengan peristiwa sejarah yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Bangsa Barat mencari rempah-rempah ke Indonesia, Bu. Ya, benar. Untuk itu, mari kita buka lembar kerja pertama yang sudah Ibu kirimkan pada WhatsApp Chrome. Sudah atau belum? Sudah. Oke, mari kita amati video kedatangan Bahasa Eropa ke Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Oke, tugas kalian pada LKPD adalah setelah mengamati video yang tadi Ibu setel, kalian simpulkan apa saja faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa datang atau melakukan penjelajahan samudera. Kemudian, ya jika sudah, di sini Ibu simpulkan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama adalah gold. Gold itu misi pencarian rempah-rempah. Dahulu di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal sehingga dianggap seperti emas. Rempah-rempah ini biasanya digunakan untuk industri obat-obatan. Kemudian faktor yang kedua atau latar belakang yang kedua adalah gospel, yaitu penyebaran agama. Kemudian yang ketiga adalah glory. Di zaman dahulu di Eropa ada anggapan bahwa semakin banyak tanah jajahan yang dimiliki, maka semakin jaya negara tersebut. Dan yang terakhir, perkembangan IPTEC. Perkembangan IPTEC yang dimaksud di sini ada tiga. Yang pertama ditemukannya kompas, kemudian perkembangannya teknik pembuatan kapal, dan yang terakhir ditemukannya mesiu. Oke, untuk kegiatan selanjutnya, mari kita buka lembar kerja kedua yang sudah Ibu bagikan juga pada WhatsApp group. Apakah sudah? Sudah, Bu. Ya, kalau begitu, Ibu akan jelaskan sedikit. Untuk mengetahui informasi dari bacaan, kita bisa menggunakan kata tanya adik Simba. Apa itu adik Simba? Yang pertama ada apa, kemudian di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Nah, coba siapa yang berani salah satu menjelaskan apa fungsi kata tanya apa pada suatu pertanyaan. Biasanya kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu topik. Kemudian kalau di mana, biasanya menanyakan tentang apa ya? Tempat. Ya, betul sekali. Pintar. Kemudian, kalau kapan, biasanya menanyakan tentang apa? Waktu. Ya, kalau mengapa? Sebab. Ya, sebab atau alasan. Kemudian siapa, biasanya menanyakan tentang pelaku atau tokoh dalam suatu cerita. Kemudian kalau bagaimana, biasanya menceritakan, maksud ibu menanyakan tentang cara atau bagaimana kejadian itu terjadi. Untuk lebih jelasnya, akan ibu bacakan apa, itu kata tanya apa, berisi pernyataan mengenai masalah atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Kemudian, kata mengapa, mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan atau motivasi terjadinya sebuah peristiwa. Kemudian, kata siapa, mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaku atau orang lain dari sebuah peristiwa yang terjadi. Kata kapan, kata kapan, maksud kata kapan, berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu yang terjadinya peristiwa. Kemudian, di mana, mengenai tempat atau lokasi dan bagaimana berisi pertanyaan yang mengandung cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa. Di sini, ibu punya cerita tentang kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Oke, siapa yang berani untuk membacakan paragraf pertama? Saya, ibu. Silahkan, baca paragraf pertama saja. Pada tahun 1511 dari India, bangsa Portugis mengirim ekspedisinya di bawah pimpinan Alfonso de Alburguergue. Mengikuti perjalanan para pedagang Islam pada tahun 1512, juga Portugis berhasil menduduki Malaka, pusat pedagangan Islam di Asia Tenggara. Kemudian, Portugis tiba di Ternate atau Maluku tahun 1512. Awalnya, masyarakat Maluku menyambut baik dan saling berebut, kemudian agar Portugis dapat membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat Maluku menghadapi para musuh. Ya, terima kasih. Ada yang berani membacakan paragraf kedua? Saya, ibu. Ya, boleh. Silahkan. Pada saat itu, Kesultanan Ternate di Maluku diperintah oleh Kaijil Darus minta bantuan Portugis untuk mendirikan sebuah benteng agar terindah dari sarangan daerah lain. Tahun 1522, Portugis mengabulkan permintaan Sultan Ternate dengan mendirikan benteng Sainzion. Benteng tersebut harus dibayar mahal dengan perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah. Perjanjian tersebut ternyata menimbulkan kesengsaraan rakyat. Tidak boleh menjual rempah dengan harga bebas karena harga sudah ditetapkan Portugis dengan harga murah. Akibatnya, terjadi permusuhan antara Ternate dan Portugis. Ya, untuk paragraf terakhir, ibu yang baca. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis dari Maluku. Pada tahun 1570, rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun dapat kembali melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Namun, diberdaya oleh Portugis yang akhirnya tewas terbunuh di dalam benteng Dursete. Selanjutnya, peperangan dipimpin oleh Sultan Fabula selama lima tahun. Membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate, Ketidore, dan Ambon. Sekarang, ibu ingin pertanyaan. Adakah yang bisa membuat pertanyaan dari kata tanya imah W1H terhadap bacaan ini? Dua saja. Siapa berani? Saya, bu. Ya, silakan. Pakai kata kapan, bu? Boleh. Kapan Portugis datang ke Indonesia? Ya, betul sekali. Yang lanjutnya, yang lainnya? Siapa? Contoh yang lain, ibu akan contohkan, yaitu di mana pertama kali bangsa Portugis mendara di Indonesia. Ya, untuk selanjutnya, tugas di LKPD kalian, ibu sudah meletakkan cerita, atau mengirimkan cerita, naskah, narasi sejarah. Kemudian, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Pertanyaan-pernyataan tersebut sama seperti yang ibu tampilkan pada layar. Jika sudah, mari kita jawab atau diskusikan bersama-sama. Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa barat? Ada yang bisa? Saya, ibu. Ya, boleh silakan, Cifa. Yang dimaksud bangsa barat itu ada Portugis, Spanyol, dan Belanda. Ya, betul sekali. Kemudian, pertanyaan kedua, apa yang melatar belakangi bangsa barat melakukan penjelajahan samudera? Siapa yang bisa? Saya, ibu. Ya, boleh. Yang melatar belakangi penjelajahan samudera, yaitu God, Gospel, Glory, dan Perkembangan IPEC. Ya, betul. Kemudian, pertanyaan ketiga, kapan bangsa barat mulai melakukan penjelajahan samudera? Saya, ibu. Ya, silakan. Bangsa barat mulai menjelajahi samudera pada akhir abad ke-15. Ya, pintar sekali. Kemudian, pertanyaan keempat, di mana bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia? Saya, ibu. Ya, boleh. Bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia, di Ternate, yaitu bangsa Portugis. Ya, pintar sekali. Selanjutnya, mengapa bangsa barat melakukan penjelajahan di Indonesia? Ada yang tahu? Saya, ibu. Ya, silakan. Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat banyak. Ya, betul sekali, khususnya pada kekayaan rempah-rempahnya. Kemudian, yang terakhir, bagaimana kondisi rakyat Indonesia di masa penjelajahan bangsa Eropa? Siapa? Yang tahu? Saya, ibu. Saya, ibu. Ya, silakan. Kondisi rakyat Indonesia saat dijelajah bangsa Eropa sangat menderita, ibu. Ya, betul sekali. Sehingga penjelajahan seharusnya tidak boleh dilakukan. Karena melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya. Tadi kita telah mempelajari tentang alasan mengapa bangsa barat melakukan penjelajahan samudera dan menjelajah Indonesia. Salah satunya adalah rempah-rempah. Mari kita amati gambar rempah-rempah. Gambar rempah-rempah ini, yang pertama, masih di pohon. Kemudian yang kedua, sudah dikeringkan. Berarti rempah-rempah ini telah terjadi perubahan wujud, perubahan wujud benda padat. Rempah-rempah termasuk benda padat ya, karena adanya proses pengeringan. Selain benda padat, ada pula wujud benda-benda yang lain, yaitu benda cair dan benda gas. Ada pertanyaan dari ibu, bagaimana sifat masing-masing wujud benda tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita buka lembar kerja ketiga yang sudah ibu bagikan melalui WhatsApp Proof. Apakah sudah? Sudah, Bu. Kalau begitu, mari kita mulai percobaan pertama. Siapa alat dan bahan? Ada air, gelas, ember, dan pensil dan menghapus. Apakah sudah? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Oke, percobaan pertama. Kalian amati bentuk pensil dan penghapus sebelum diberi perlakuan. Kemudian, awut. Awut pensil tersebut. Ya sudah. Kemudian penghapusnya gosok pada meja. Amati pensil dan penghapus setelah diberi perlakuan. Apakah bentuk pensil berubah setelah dirawut? Berubah ya, tentunya lebih pendek. Apakah bentuk penghapus berubah setelah digosokkan pada meja? Berubah, Bu. Ya, betul sekali. Dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa benda padat dapat berubah bentuk apabila diberi perlakuan khusus. Seperti digosok, dipotong, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke percobaan kedua. Yaitu air. Air termasuk dalam benda cair ya. Untuk mengetahui sifatnya, mari kita lakukan percobaan. Yang pertama, tuang air dalam gelas. Kemudian amati permukaan air. Yang ketiga, miringkan gelas berisi air. Kemudian amati juga permukaannya. Tuang air pada ember. Kemudian amati bentuk air. Yang terakhir, siram air pada tanah. Kemudian amati apa yang terjadi. Sekarang pertanyaan yang ada pada AKPD. Yang pertama, bagaimana bentuk permukaan air sebelum dan sesudah dimiringkan? Sama-sama datar ya permukaannya. Kemudian yang kedua, apakah air, apakah yang akan terjadi ketika air dituang dalam wadah lain? Maka bentuk airnya akan menyerupai wadah itu juga. Kemudian apa yang terjadi ketika air disiram pada tanah? Airnya akan masuk ke dalam pori-pori tanah. Kemudian percobaan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tentang rendah gas. Yang pertama, masukkan gelas ke dalam ember berisi air dalam kondisi tertelungkup. Kemudian amati kondisi ruang dalam gelas tersebut. Maksudnya, ruang tersebut dalam gelas apakah terisi air atau tidak. Kemudian miringkan gelas dalam air dan amati apa yang terjadi. Pertanyaannya, apakah gelas terisi air ketika dibenamkan dalam posisi tertelungkup? Jawabannya tidak ya. Di dalam gelas tetap ada ruangan. Kemudian apa yang terjadi ketika gelas dalam air beniringkan? Maka akan keluar apa? Ada yang tahu? Akan keluar gelembung. Kemudian kesimpulannya, bentuk benda gas itu mengikuti wadahnya. Kemudian wujud benda gas apakah dapat dilihat dengan mata telanjang? Tidak dapat. Ya, pintar sekali. Tidak dapat. Mari kita amati bersama-sama gambar yang ada pada layar yang pertama. Gambar pertama. Dari gambar-gambar ini, kalian dapat simpulkan bahwa sifat benda cair itu seperti apa? Mengikuti wadahnya, Bu. Ya, betul sekali. Kemudian, kalau dari gambar kedua, kalian amati bentuk permukaan benda cairnya. Seperti apa bentuknya? Selalu datar, Bu. Ya, pintar. Dari gambar ini dapat disembuhkan bahwa benda cair dapat mengalirkan yang terakhir. Ini gambar air terjun ya. Berarti air dapat mengalir, selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian, sifat benda padat yang lain. Yang pertama, bentuk benda padat tetap. Walaupun dimasukkan atau dipindah ke tempat lainnya. Contohnya ini pensil. Ketika dari sini dipindahkan ke sini, maka bentuknya akan tetap. Kemudian yang kedua, bentuk benda padat dapat berubah jika mendapat perlakuan tertentu. Misalnya ditumbuk, digosok, atau dipotong. Kemudian yang terakhir, sifat benda gas. Benda gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Seperti pada balon. Jika gasnya terlalu berlindungan, maka balonnya akan pecah. Kemudian yang kedua, benda gas menekan ke segala arah. Untuk lebih paham setelah melakukan percobaan, mari kita amati video yang lebih besar. Terima kasih. Untuk hasil percobaan, nanti kalian bisa buat laporan, kemudian fotokan hasil dan kirimkan pada WhatsApp group. Sama seperti LKPD kedua, kalian setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan, kalian jadikan seperti peta konsep, kemudian fotokan juga dan kirimkan pada WhatsApp group. Kemudian yang terakhir, mari kita kerjakan evaluasi. Evaluasi akan dikerjakan dengan menggunakan aplikasi Admodo yang kode kelasnya Ibu sudah kirimkan kepada WhatsApp group. Maaf, melalui WhatsApp group. Sekarang Ibu bertanya, apakah ada materi-materi yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Sudah jelas semua, Ibu. Ya, kalau sudah jelas semua, kesimpulan pembelajaran hari ini ada tiga. Yang pertama, latar belakang masa Eropa, yaitu melakukan penjelajahan samudera, yaitu gold, gospel, glory, dan perkembangan iptai. Kemudian, masa Eropa yang datang ke Indonesia, yaitu Spanyol, Belanda, dan Portugis. Masa Eropa, dan Samudera pada abad ke-15. Kemudian, Portugis mendarat di Indonesia, tepatnya di Malacca, Spanyol di Fridore, sedangkan Belanda di Banten. Dan langsung saja ke kesimpulan ketiga, yaitu sifat benda padat dapat berubah bentuk dengan diberi pelakuan tertentu. Kemudian, sifat benda cair, yaitu mengikuti bentuk wadahnya, permukaannya selalu datar, mampu menembus celah-celah kecil. Dan yang terakhir, sifat benda gas, yaitu tidak berwarna, tidak dapat dilihat dengan kasap mata, dan memenuhi suatu ruangan. Ya, sebelumnya, untuk pengayaan, Ibu sudah siapkan pada e-handout yang link-nya akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Untuk mengingatkan, karena masih pandemi, corona, mari kita selalu menerahkan 3 M. Yang pertama, memakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan dengan sabun atau hem sanitasa. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kesenangan masing-masing. Jadi, siapa yang memimpin? Bisa tolong memimpin doa lagi? Iya, Bu. Iya, silahkan. Berdoa mulai. Selesai. Iya. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wabila itu berpadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apabila ada masukan dari teman-teman atau dari Ibu Arti, dipersilakan. Dari teman-teman judul, siapa yang memberikan? Izin masuk, Bu. Enggak, ya. Oke. Secara umum, untuk presentasi dari Rivenski, tadi sudah untuk kegiatan pendahuluannya sudah lengkap. Maksudnya sudah dijabarkan ada persepsi, kemudian ada penyampaian tujuan, tadi berupa penyampaian topik-topik pembelajaran, begitu. Kemudian di bagian penutup juga tadi sudah lengkap unsur-unsurnya. Ada pembuatan simpulan atau rangkuman, kemudian ada refleksi, ada evaluasi, dan juga ada tindak lanjut berupa pengayaan pada hand-out, begitu. Kemudian untuk materi berupa tadi sejarah bangsa Eropa ke Indonesia, kemudian wujud tanda dan kata tanya adik simba itu menurut saya sudah teguh, sudah jelas, dan materinya sudah mendalam, begitu. Kemudian untuk beberapa saran dari saya, yaitu untuk tadi yang penyampaian kata tanya 5W1H itu menurut saya terlalu banyak huruf dalam satu slide, sehingga hurufnya itu menjadi kecil-kecil begitu, Bu. Kalau misalkan bisa dibuat misalnya satu kata tanya satu slide atau dua kata tanya satu slide itu mungkin bisa lebih jelas huruf-hurufnya seperti itu, sehingga siswa juga nanti bisa lebih jelas lagi untuk melihat tulisannya begitu, Bu. Bagian dari saya, terima kasih, monggo saya kembalikan ke Ibu dan juga Mati Fengsi. Ada lagi yang memberikan masukan, monggo? Dari Mbak Wahyu, saya juga setuju ya, masukan tadi. Ini apa namanya? Terlalu banyak di dalam slide-nya itu. Bisa dibecah itu ya, sehingga wajah-wajah itu membacanya agak-agak aman. Yang lain, monggo ayo, ada lagi tambahan? Ada lagi enggak? Sepertinya tidak, Bu. Monggo, Bu Erdi. Terima kasih. Untuk Mbak Revin Ski, tadi cukup menguasai materi yang dibawakan, juga metodenya juga sudah bervariasi, kemudian prosedur, pruntut juga, hanya masukkan saja untuk Mbak Revin. Saat metode diskusi, tadi ya, itu tanah Mbak Revin mungkin mau diskusi, kemudian presentasi begitu ya. Iya. Iya, iya. Namun tadi ditaparkan, bukan diskusi, namun tadi jawab bersama, ya. Oh, iya, iya, Bu. Jadi kalau memang sudah dinyatakan mau diskusi, ya, diskusi meskipu sederhana, perpasangan saja. Mungkin ya, Mbak, siapa tadi ya, Mbak Penny atau Mbak Mutiara tadi ya? Anak, ya. Tapi pasangan sederhana saja, kemudian salah satu itu nanti presentasi atau menjawab kata-kata apa yang menjadi bagiannya begitu. Iya, Bu. Terima kasih. Kemudian satu lagi di bagian rangkuman atau simulat, ya, ini sudah bagus membuat rangkuman itu sudah lengkap, lah ya. Hanya nanti pada saat tampilan seperti itu, tidak hanya dibaca, tetapi mungkin melibatkan siswa, ya. Oh, enggak, Bu. Mas dengan, meskipun sudah ada tulisannya, tapi mungkin membawakannya, Mbak Repenski tetap ditanya kepada siswa. Sehingga siswa ada, apa ya, memudahkan untuk mengingat, karena dia, dia ikut menjawab dan ikut mendengarkan temannya membaca juga atau menjawab juga. Begitu, Mbak Revin. Iya, terima kasih, Bu. Selamat, bagus, ya. Bu, terima kasih. Terima kasih. Saya sudah menyebutkan, tapi secara singkat maupun, Bu, tentang apa seperti itu, tidak seperti yang di RPP. Tadi manfaatnya itu seperti yang kemarin disarankan Bu Ardi tadi, ya. Manfaat belajar, ini kan membaca, apa namanya, zaman dulu, ya. Barah, mati, saya pernah ke sana, ke banteng, orin banteng. Apa itu? Ini, misalnya, juga tentang remparan. Rempah, ya. Anak-anak sekarang itu enggak tahu rempah-rempah, loh, Mbak, ya. Iya, kita tahu. Gera-gera. Mungkin jarang yang tahu, Bu. Tahu, ya. Alangkah baiknya nanti kalau pas real teaching, ya. Rempah-rempah itu, anjanya sebut, ya. Contoh rempah-rempah itu apa, anak-anak. Mungkin orang-orang tua anak SDSM juga tahu rempah-rempah. Rempah-rempah itu, padahal itu bumbu, ya. Bumbu kita. Rempah-rempah contoh, rempah-rempah saja. Nanti jemputkan. Rempah-rempah di palo. Karena kita nanti terhati itu dengan palanya, ya. Palanya itu, ya. Biasa baik sekali, pala, merita, paladat. Banyak sekali, yang di pala-palanya itu bisa sebutkan rempahnya apa, atau yang menjadi rebutan. Kenapa jadi rebutan? Jadi, bisa pertanyaan untuk diskusi, ya. Kenapa, kok, rempah-rempah di Indonesia jadi rebutan untuk bangsa-bangsa Eropa? Di sana kan tidak ada, ya. Tidak punya bunuh, tidak punya nimah. Kenapa, Pak, kenapa jadi rebutan? Jangan-penuhnya merebut dari emas. Jadi, bisa untuk menyebutkan. Karena sekarang kita tidak tahu, ya. Tahu, zaman dulu kok kita sampai berapa ratus tahun alasannya, aku tidak tahu. Nah, itu juga menjadi bahan, ya. IBS, tidak mulai untuk dibaca, tapi untuk bahan diskusi yang menyenangkan juga, ya. Terus, ini. Saya selesai dengan Bu Adi. Tentang membaca kesimpulan, nih. Kalau dibaca sendiri, cepat-cepat, mbak. Bacanya disakit, cepat, ya. Pelan-pelan, ya, kalau sendiri. Alangkah baik, tadi. Bukan siswa. Ayo dibaca bareng-bareng. Terus, banyak-banyak. Bisa perseret-perseret, pelan-pelan. Sehingga itu, seakan-akan itu, peserta itu memahami. Memahami dari inti, dari pembelajaran, dari ini itu apa. Satu, apa kesemuanya satu ini. Syukur, mbak. Yang menampai tanya, tapi yang membaca adalah anak-anak. Sesuanya. Sesuanya. Itu, bareng-bareng, apa-apa. Yang lainnya sama dengan tadi. Sesuanya dari mbak, mbak Wahyu. Mbak Adi, saya setuju ya. Wajah dari, dari saya. Terima kasih. Ada tambahan lain, mbak Adi. Ada tambahan. Ini yang tampil lima saja? Atau mau tambah lagi? Belum siap? Belum siap sepertinya, mbak. Belum siap. Kalau belum siap. Mungkin mbak Wahyu. Kalau belum siap, kalau siap-siap, enggak apa-apa. Besok, besok kita akan dari sini itu sama-sama, pak. Disursi dulu. Apa disursi dulu, deh? Buk. Bagaimana? Jatuh hari ini. Sebentar, bu. Kalau jaduh hari ini langsung, langsung, ini bu, jam 8.00 sampai... Sampai dengan jam... Jam 12.00. Sampai selesai. Sampai selesai. Sampai selesai. Sampai ya, lima sampai jam 11.00. Sepertinya selesai, bu. Kalau satu orang setengah jam bisa. Setelah itu, upload-upload. Munggu. 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 Kalau tidak ada persiapan, ya tidak apa-apa. Kalau sudah persiapan, ini satu, besok setengah 12.00 selesai. Mungkin, mbak Putno. Mungkin itu, bu. Besok saja, no, bonggit, bu. Maksudnya untuk hari ini biar melengkapi LK dulu yang sudah maju. Oh, ya, ya, ya. Seperti itu, jadi bisa untuk... LK-nya belum rangung, ya. Nggak, melengkapi LK yang hari ini begitu, bu. Ya, enggak apa-apa. Kita enggak sampai jam 11, enggak apa-apa, ya. Enggak, bu. Oke, mbak Tana-mana, bu. Ya, sementing tugasnya sudah rangung hingga nanti yang sudah selesai, tolong dikrop, ya, dia, bu. Saya kalau, apa namanya, rekaman terlalu besar, bisa disederhanakan. Yang penting ada, ini ada dialog atau ada masukan dari pamong, pembimbing, dan apa namanya, berpamong, dan teman itu ada, ya. Ada ya, mbak, ya. presentatnya ada. Bisa di sini, ya. Kalau enggak, enggak bisa di-outload, ya nanti cari pasti yang, apa namanya, internanya kenceng. Kenceng. Biar apa, biar bisa diunggah nanti itu. Ini FC-nya. Karena mungkin panitia melihat juga itu, melihat apa, unggahannya itu harus ada. Walaupun nanti itu, menurut saya ini aja cukup. Kalau untuk saya dengan DURD, untuk menilai produk itu melihat dari proses, apa namanya, proses seperti hari ini pun sudah cukup sudah menilai. Oh, seperti ini. Ini sudah tergambar itu, nilai sudah tergambar. Bukti fisik untuk yang diunggah itu, yang perlu dilengkapi oleh peserta. Menilai tanpa bukti fisik kan juga sama dengan bohong itu, ya. Terus ada buktinya itu. Mungkin kalau ada yang tanyakan dari teman-teman. Dari ini peserta. Tidak ada? Kalau tidak ada, bagaimana kalau kita tutup saja ya? Atau mau diskusi lagi? Mungkin kalau diskusi lagi tidak apa-apa. Mungkinan ditanyakan lebih sejak pagi. Silahkan. Jam 8 itu langsung ya? Langsung mulai ya? Ya, besok langsung mulai perpising. Jam 8. Sampai jam 12 rampung. Tadi kita mulai jam 10 ya. 10, 11, 12, 10, 15. 10 sampai 5 ya rampung ya besok. Kalau tidak rampung ya tidak apa-apa. Mundur sampai jam 1. Tidak apa-apa. Sisanya nanti biar mereka untuk menyelesaikan untuk upload itu, mengunggah itu. Kan juga tidak, 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 tidak apa namanya, tidak sederhana itu, mengunggahnya juga ya. Pengalaman yang dulu itu juga saya menunggu satu hari yuk. Hari berikutnya belum rampung. Tidak diwayak-wayak. Eh, nah di-upload makannya. Karena itu kan kita harus menilai tuh, Bu, ya. Kalau menilai tidak ada buktinya kan juga nanti disalahkan oleh oleh Pak Ibu. Ya, itu. Mari adik-adik nanti sepakat. Ya, maaf. Ya, antan Bu Hadri, antan formatnya makin. Ya, tapi disar di grup itu boleh. Ini ya, jadi LK untuk Guru Pamuang, LK untuk Desa Nada. Bukanya, bisa buka ini kan mungkin hari Rabu atau hari Selasanya baru bisa dinilai. Karena Selasa kan, Senin kan masih, masih berdicik. Masih. Berdicik. Masih memperbaiki apa? Masih mengkomprek. Mengkomprek-komprek. Masih itu, masih disederhanakan dulu, dibuat, biar enggak terlalu gede ya, apa namanya, biar enggak terlalu besar tuh, biar dikecilkan, enggak apa-apa. Mungkin hari Rabu atau Kamis bisa, baru bisa, bisa menilai produk-produk peserta. yang lain. Ya. Mungkin. Mending, tetap semangat ya. Semangat, jaga kesehatan, walaupun, hari Rabu, Rabu Rebu, mulang, loroh ya Mbak, yang ngajar, dua kelas. Nanti Rebu itu apa, terpresentasi? Jatah apa Mbak Rebu, Mbak? Rabu apa jatah? Proposite. Presentasi. Rebu itu presentasi. 68-69 itu, let me... Ini pengantar pembelajaran, lalu jam 9-10 penyusunan proposal PT KBAP 1, sampai pukul 12 itu penyusunan proposal. Lalu jam 11 mulai presentasi. Pagi ya, tak tinggal mulai saya. Jam berapa itu apa-apa? Jam 10. Jam 10 itu masih penyusunan, Bu? Penyusunannya dari jam 9 sampai pukul 12. Penyusunan? Oh, iya.